Viral foto seorang wanita berhijab pergi nonton di bioskop memakai kostum Spider-Man. Sosok wanita ini pun terungkap pada cuitan akun Twitter, Bu Selena Year. Dalam cuitan itu terlihat wanita ini berdiri dengan kostum toko hero buatan Marvel itu. Wanita itu bahkan sampai dijuluki sebagai Fitri Parker. Diduga wanita ini memakai kostum tersebut lantaran untuk menonton film Spider-Man yang terbaru, yakni Spider-Man No Way Home. Seperti diketahui, film itu telah tayang di bioskop dan masuk dalam daftar film yang ditunggu-tunggu banyak warganet. Hingga artikel ini tayang, foto sosok wanita tersebut pun viral di Twitter hingga disukai lebih dari 39,2 ribu orang. Setelah dikonfirmasi oleh tribunews.com, wanita berhijab yang memakai kostum Spider-Man itu bernama asli Raih Hanna. Atau disapa dengan Hanna asal Jakarta Selatan. Hanna pun membenarkan bahwa foto yang beredar itu adalah dirinya. Dia juga menceritakan saat itu ia sedang mendatangi acara premier tayangan film Spider-Man No Way Home pada selasa 14 Desember di Gandaria City. Hanna menemani kekasihnya Diki yang juga merupakan anggota komunitas Spider-Verse Indonesia. Kostum Spider-Man yang dipakai Hanna itu merupakan hadiah dari sang kekasih sebagai pencinta film Marvel. Sehingga kedua sejual ini pun datang ke bioskop sama-sama mengenakan kostum Spider-Man. Kostum Spider-Man dipakai Hanna sebagai bentuk rasa dukungannya pada film buatan Marvel itu. Ketika sampai di bioskop, Hanna pun mengaku merasa banyak yang memandangi dia karena kostumnya yang berbentuk 1C. Terlebih lagi dia memakai hijab di kepala yang membuat gayanya menjadi lebih unik. Tidak hanya Hanna dan kekasihnya, sejumlah temannya juga berkostum layaknya Spider-Man. Saat fotonya ini viral, dia mengaku malu dan tertawa meresponnya. Dia juga mengatakan banyak julukan diberikan kepadanya karena gaya kostumnya itu. Hanna juga membagikan aksinya memakai kostum Spider-Man itu di akun TikToknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!